Tim Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris di beberapa wilayah. Dari penangkapan ini, tim Densus 88 mengamankan barang bukti belasan buku diduga berkaitan dengan jaringan teroris. Deta Semen khusus anti-teror 88 menangkap seorang terduga teroris berinisial MG di sebuah rumah kontrakan di Jalan Sawadarat, Cipondo, Kota Tangerang. Dari rumah kontrakan pelaku diamankan barang bukti berupa buku jihad dan dua buah ponsel. Kasus ini merupakan pengembangan dari jaringan sel jamaah Ansorud Daulah. Penangkapan di Cipondo merupakan hasil pengembangan tim Densus 88 yang sebelumnya melakukan penangkapan serupa di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Penangkapan terhadap terduga teroris juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Doorang warga Kampung Gunung Batu, Desa Kebun Pedas, Kejamatan Kebun Pedas, Kabupaten Sukabumi diamankan tim detasemen khusus anti-teror 88. Puluhan anggota kepolisian dari Polres Sukabumi Kota melakukan sterilisasi lokasi dan melakukan penjagaan ketat dengan bersenjata lengkap. Terlihat anggota Densus 88 anti-teror menggunakan rompi bertulisan tim penyidik TPT. Tim Densus anti-teror 88 melakukan penangkapan dua orang terduga teroris di Kampung Dharma Jaya, Desa Setia Dharma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua terduga pelaku diamankan di dua rumah kontrakan yang berbeda. Dari hasil penggeledahan petugas mengamankan belasan buku-buku diduga berkaitan dengan jaringan teroris Ansorud Daulah. Kedua terduga teroris mengontrak selama 3-4 bulan dan selama mengontrak tak pernah ada laporan ke pihak RT dan RW setempat. Dari Bekasi, Sukabumi dan Tangerang, Tim TV One mengabarkan.